Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di aneka elektronik video kali ini melanjutkan video yang sebelumnya disini yaitu cara servis mesin lastik 220 AD GJPT dari multi pro disini ya jadi untuk kerusakan awalnya mesin last dia nyala normal pengaturan juga normal ya gak ada masalah cuman dia tidak bisa last atau tidak ada HP nya disini walaupun di posisi MMA terus di posisi tick juga sama tidak ada tegangannya sedangkan HF nya atau tegangan tinggi disini keluar ya oh iya disini mesinnya sebenarnya udah normal udah bisa buat last ya nanti kita bahas juga untuk kerusakannya apa saja sebelumnya nanti kita coba tes dulu sebelum nanti kita kirim balik mesin last nya oke kita nyalakan dulu mesin last nya kita on kan nah ini dia udah nyala ya disini posisinya di MMA atau di last stick kelas biasa ya kita coba cek dulu disini untuk tegangan stang last disini kita cek pakai multi tester dulu dipastikan ada baru nanti kita cek saja kita coba tes last nah bisa dilihat disini nah bisa dilihat disini terukur yaitu 68V ya 68V disini yang sebelumnya itu kalau diukur seperti ini dia tidak ada sama sekali tegangannya oke kita tes aja dulu kita tes last ya nanti kita coba di MMA nanti kita di posisi atau mode tick nya juga kita pastikan bisa normal ya udah siapkan disini langsung aja kita tes ya disini posisinya di MMA dulu ini dia posisi udah di MMA ampere nya disini pakai yang 20 dulu nanti kita tes kita perlahan kita naikkan dipastikan pengaturannya juga normal dari yang terkecil dulu nanti lalu yang kebesarnya oke ini udah tersiapkan ini untuk tang ampernya kawat last disini saya menggunakan yaitu RB26 ya terus ini nanti untuk tes posisi tick nya nanti kita coba tes juga cuman disini kebetulan tidak ada gas argon nya jadi nanti kita tes nya tidak pakai argon hanya tes ini saja yang penting stang tick nya dia normal terus keluar apinya karena disini gak punya gas argon nya oke langsung saja kita coba tes disini seperti apa hasilnya oke ini dia 20 ya jadi apinya kecil gampang lengket disini karena pakai ini 2,6 kita kita coba naikkan disini di 50 dulu seperti apa apinya kita naikkan oke 50 ampere kita tes oke apinya udah normal disini ya ini 50 ampere ini stang last nya normal ya tertera disini ampere nya 50 50 juga kita coba naikkan lagi dipastikan di semua ampere disini normal kita coba di 100 saja dulu ini 80 langsung ke 100 saja coba nanti kita tes oke 100 ampere kita tes dulu apinya oke ini dia ini 100 ampere ini ya oke sedih lihat ya oke udah normal disini ya jadi untuk mode MMA disini udah normal tadi dari pengaturan yang terkecil 20 ampere 50 ampere 100 ampere disini lalu kita coba fullkan disini posisi full seperti apa apakah normal atau tidak kita fullkan disini nah disini ya ternyata untuk ampere fullnya disini hanya 160 disini di display nya kita tes aja langsung oke ini dia ini posisi full ya 160 ampere ini tangan ampere nya oke udah normal sekarang kita cek di mode tick nya kita coba dulu di AC dulu seperti apa bisa kita coba tes kita lepas dulu ini dia kita coba tes dulu seperti ini dia saya dulu nah bisa diperhatikan disini ya nanti keluar apinya disini untuk HF nya atau tekan tingginya yang artinya berarti normal nanti kita tes nya dekatkan saja dengan media apabila dia keluar apinya berarti sudah normal karena disini tidak ada gas nya kita coba switch dulu disini diperhatikan di platina nya nah ini dia bisa dilihat sudah normal kita coba tempelkan di medianya untuk memastikan untuk memastikan saja disini nah ini dia oke sudah normal disini ya cuman karena memang tidak ada argon nya makanya seperti ini dia ini hanya untuk tes saja itu saja pengetesan sudah normal tidak ada masalah sekarang kita bahas untuk kerusakannya jadi kerusakannya disini kita ganti IC UC3846 ini dia bisa dilihat ini sebagai IC oscilator atau IC PWM yang kita sering sebut ini dia sebagai pembangkit frekuensinya nah ini dia ini aslinya IC aslinya dia menggunakan SMD UC3846 nah ini dia nah setelah ganti itu disini frekuensi sudah keluar terus dicek disini untuk tegangan gate di masing-masing IGBT sudah keluar yang artinya berarti di bagian PWM atau di bagian oscilator dia sudah kerja sudah normal disini ya jadi apabila teman-teman menjumpai dengan kerusakan tidak ada api yang kita cek itu pertama tegangan dulu dipastikan tegangan normal terus dipastikan tegangan sudah masuk ke sini ke IC apabila sudah mendapat suplai tapi dia tidak kerja terutama tadi tidak keluar frekuensinya otomatis dia tidak akan kerja disini nah ini dia disini penyebabnya itu IC ini nah ternyata tidak cukup disitu setelah frekuensi sudah kerja tegangan gate disini di masing-masing IGBT sudah normal ternyata untuk tegangan dia tidak langsung kesini ya untuk model tic seperti ini jadi disini ternyata ada bagian suite disini nah ini dia disini ada MOSFET disini terus dibawah juga ada disini nah ternyata permasalahannya disini juga nah ini dia ini MOSFET sudah terganti ini dia MOSFETnya ini aslinya disini kodenya MOSFETnya yaitu FR024N disini ya untuk MOSFETnya yang ini nah ini dia ini sudah terganti ini yang bekasnya atau bawaannya ternyata bermasalah nah ini juga ternyata disini ICnya ini ini dia ICnya yaitu dengan tipe 2845B ini dia jadi diganti IC ininya sama ini nah disini untuk mendriver ini ada trafo ya sebagai pembangkit ini nanti untuk switch outputnya yang keluar ke konektor ini nah ini dia yang kesini jadi model ini dia disini untuk bagian oscilator atau PWMnya jadi out dari dioda final dia tidak langsung kesini melainkan disini disuit lagi ini sebagai switchnya saja nah itu tadi kerusakannya jadi tidak hanya di blok ini saja ternyata disini juga jadi kerusakannya seperti itu nah ini dia yang tak ganti ICnya UC3846 terus 2845B terus sama MOSFET disini ya yang tak ganti jadi untuk langkah-langkahnya yaitu tadi pengecekan tegangan yang utama lalu cek bagian PWMnya atau oscilatornya baru kesini ya oke itu saja untuk service kali ini mudah-mudahan bermanfaat bisa dipahami barangkali ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar saja jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu jangan lupa untuk lonceng yang diaktifkan biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aneka elektronik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati